Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita service ini ya, shop KTC ya, yang tambung bawah Ini keluhannya bocor, emang kalau yang ini paling sering saya service ya, bocor Langsung aja ya, kita bongkar Bungkannya gini Kompeng aja ya Ini akan agak keras ya Ini cengit ya Terang Yuk Yuk Oke Tuh, bocor kan ya Olinya tuh Ini bocornya parah ya, kalau yang ini ya Jadi, kalau shop KTC yang ini, bocornya jarang rembes-rembes gitu Oke, kita cocek dulu Oke, kita cocek dulu Wah, ini udah tuh Boleh ngeliat Wih Kita langsung keluar ya Oke, kita langsung bunga ya Boleh ngeliat 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 nah kalau ktc gini enggak ada klapnya sama sekali ya jadi cuma ini aja adanya ini di dalam tabungnya itu ada ada pipa ada selongsongnya gitu dilakukan gini aja silnya ada di sini tapi air sebagainya gaya saya tahan lagi Inggris terlalu susah kalau yang ini cuma gini aja yang masuk ke selongsong ada dampernya kecil nah ini hasilnya di sini ya kita congel ya luasnya juga bolong jadi yang ngatur semua klik kompresi sama ribonnya itu di kita punya makanya kalau bagi saya ini kurang-kurang bagus ya harganya lumayan harganya lumayan mahal mending ktc extreme yang kamu atas menurut saya silnya silnya dua ya yang ini ya ini sil degunya ini sil dalamnya silnya apa eh hidrolik ya silnya nggak ada ini sil degunya ini sil dalamnya ya samakan bentuknya pasangnya yang sil dalam dulu ya ya nggak susah kayak gini ditilap dulu terus pakai obeng kecil ini bisa tahan di sini masukin terus pakai nah masuk satu lagi ini caranya masuk udah masuk kasih gries biar awet ya biar eh debu itu nggak air yang utamanya si air ya sih agak tertahan pakai gries gini biar nggak seret juga dalamnya kasih lagi dah dah kita masukin kita masukin cek dulu asnya apa yang kita tepapan nggak aman ya asnya aman kasih lah Masukkan Pelan-pelan Tetap Tidak pasang lagi Eh, lupa Haritnya Tekan Lupa Seperti Kepet Kepet Sedap Tekan Enggak Dekat Sedap Ya Sampai 11. 16. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 19. Nah, dalamnya sudah selongsong yang tadi masuk, sudah, sekarang tinggal masukkan oli, pasang, isi angin, sudah beres, oke, kita pasang ya, langsung ya, oke, sekarang sudah saya pasang ya, sudah saya isi oli, angin juga ya, kita paste ya, tanpa, oke, jadi pakai piling ya, kita tekan gini, biarkan sampai keras, jangan sampai sampai terlalu mumpuk, enak, ada dorongan baliknya, nah, kita test fungsinya, klipnya, ini apa nih, kompresi kalau saya ini, test, oh iya, bukan keras, kompresi ya, makin, makin ke kanan, makin full, makin keras ya, sudah bisa main ya, Ini kompresi, pada lagi normal Nah, jam kan, tuh, tuh Kita coba pasang ya, kayaknya, kita langsung pas di sana ya, Kabung bawah, Kabung bawah, Kabung bawah, Kabung bawah, Kabung bawah, Kabung bawah gini, Oke, ini mau, saya mau nyari dulu ya, So, kakek saya gini, Sering bocor, karena kan di bawah ini, Terus, silnya juga hidrolik ya, Sil hidrolik, Jadi, ada debu, Itu juga nempel, Tentang bocor ya, Jadi, mesti benar-benar, Bersih ya, Apalagi musim hujan, Kalau untuk balap, Ya, agak mending awet lah, Kalau untuk harian, Ya, mending tabungan khas, Kalau mengatasan gini, Bapaknya kan di sini, Lebih awet, Sering ya, Sering ya, Saya servis yang gini, Bocor, Paling sering, Kita coba pasang ya lah, Sering ya, Kalau masak sih, Gak terlalu susah, Biasa mau buka, Kita atasin, Cep lagi, Apalagi, Apalagi, Tep lagi, Gak teras di sini ya, Kita atasin, Tep lagi, Kita atasin, Sekarang, Kita apalagi, Tep lagi, Kita atasin, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati